Intro 10 Bahan Makanan Ini Diakini Sebagai Keajaiban Dewa Halo semuanya kembali lagi bersama channel Bicara yang gak pernah bosen kasih kamu ilmu dan informasi untuk kamu kali ini channel Bicara akan membahas makanan yang diakini sebagai keajaiban Dewa nah ternyata makanan-makanan itu semua sering kita konsumsi juga loh setiap harinya nah penasaran kan dengan bahan makanan apa saja yang sempat diakini sebagai keajaiban Dewa ini saksikan video ini selengkapnya oke tapi sebelum lanjut ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru dengan mensupport channel ini kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat oke nomor 10 art coke dahulu kala arti coke dianggap memiliki berbagai kekuatan yang menyembuhkan terutama oleh orang-orang Yunani kuno dalam mitologi disebutkan arti coke sesungguhnya adalah cenara manusia yang sempat memikat hati Zeus Zeus menjadikannya wanita cantik ini sebagai Dewi untuk berada di sisinya namun ia marah besar ketika cenara mengunjungi ibunya di bumi kemudian melempar gadis itu dari Olympus dan mengubahnya menjadi arti coke pada masa-masa awal peradaban Romawi arti coke dipercaya bisa menyembuhkan kebotakan dan membantu pasangan yang meminginkan anak laki-laki nomor 9 lokio lokio atau bunga bawang yang di barat dikenal dengan nama chief merupakan sayuran yang banyak ditemui di Asia serta beberapa area di Eropa Amerika Utara di masa lalu orang Eropa menganggap sayuran ini memiliki unsur mejis dalam salah satu versinya disebutkan bahwa lokio pertama kali hadir di Eropa ketika Marco Polo membawanya dari Tiongkok sejak itulah orang-orang Inggris memelihara kebiasaan menggantungkan lokio di atas pintu untuk menangkal arwah jahat nomor 8 mentimun kepercayaan terhadap unsur mejis di dalam mentimun dimiliki oleh orang-orang Romawi menurut Gius Plinus Kudus sayuran ini digunakan untuk meningkatkan kesuburan secara gaib para wanita meletakkan mentimun di pinggang mereka sementara calon ibu membawa mentimun kemana-mana sampai jabang bayi berhasil dilahirkan di dalam kebudayaan Romawi kuno mentimun juga digunakan untuk menakut-nakuti tikus menyembuhkan gangguan penglihatan dan menenangkan kulit yang digigit oleh kalajengking nomor 7 bawang merah bawang merah merupakan objek pemujaan bagi bangsa Mesir kuno umbi yang satu ini terlukis pada ding-ding-ding-ding piramida di altar pemujaan para dewa bawang merah dianggap sebagai simbol kehidupan abadi karena itulah biasanya dimasukkan ke dalam sarkofagus atau diselipkan ke dalam bagian tubuh umumi menurut ahli sejarawan bawang merah dipercaya mengembalikan napas kehidupan ke dalam tubuh orang yang sudah mati sementara yang lainnya menduga sifat antiseptik pada bawang merah membuat orang Mesir menganggap tumbuhan tersebut ajaib dan bakal berguna untuk kehidupan di alam baka di alam baka nomor 6 buah apel kepercayaan bahwa apel adalah obat segala penyakit sudah berlangsung selama berabad-abad penggunaan buah ini bahkan bisa ditemukan di berbagai kebudayaan kuno apel merupakan simbol penting di dalam berbagai cerita rakyat dan mitologi menurut cerita rakyat Irlandia para kesatria menyantap apel untuk menjaga vitalitas mereka sementara kebudayaan China mengenal kebiasaan memberikan buah apel sebagai simbol perdamaian apel juga melambangkan sebuah cinta orang di negara-negara Balkan mempunyai tradisi unik terkait apel jika seorang pria memberikan apel kepada wanita yang disukainya secara otomatis mereka sudah dianggap bertunangan nomor 5 jagung bagi bangsa Aztek jagung tidak sekedar bahan makanan mereka percaya siklus pertumbuhan dan panen tanaman ini selaras dengan siklus kehidupan manusia kebudayaan Aztek bahkan memiliki 3 orang Dewi masing-masing mewakili siklus kehidupan jagung Silonen, Dewi yang melambangkan siklus panen pertama dipuja dengan upacara yang sangat keramat dalam perayaannya biasanya dipilih seorang budak untuk didandani seperti Silonen setelah itu si budak akan dikorbankan sebagai tumbal kepada alam nomor 4 buah tin buah tin atau arah disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Kitab khasiatnya sudah diakui dan dianggap sebagai salah satu bahan makanan dianggap spiritual yang paling tinggi para wanita kikuyu di Afrika menyiram tubuh dengan getah dan pohon arah untuk meningkatkan kesuburan di Bolivia pohon arah dipercaya sebagai tempat tinggal roh jahat sementara itu warga Papua Nugini takut roh jahat akan terlepas dan menyerang manusia jika buah itu dibelah nomor 3 biji kopi saat ini biji kopi lebih banyak digunakan untuk topping campuran adonan roti kerap digunakan untuk bahan pembuatan opium pula walau begitu sebenarnya penggunaan biji bunga kopi sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu di zaman Yunani kuno kopi dianggap sebagai perwujudan dari Dewa Hypnos sang Dewa Tidur Hypnos diakini sebagai pembawa mimpi dan memiliki kemampuan untuk menenangkan trauma emosional karena itulah biji kopi dianggap sebagai bahan makanan ajaib yang berhasil untuk kesehatan mental nomor 2 kakao teobroma kakao atau lebih yang kenal sebagai tanaman coklat ini dipuja oleh bangsa maya sebagai makanan penuh keajaiban menurut mitologi tumbuhan yang nama latinnya berarti makanan para dewa ini merupakan pemberian dari ular plumen kepada bangsa maya sementara bangsa aztek meyakini tanaman yang mereka sebut cacuati atau air pahit ini sebagai anugerah dari quads rocot clorati kakao kerap dijadikan persembahan bersamaan tumbal hewan ataupun manusia dalam upacara-upacara keramat bangsa maya dan aztek mengkonsumsinya sebagai obat ajaib penambah kekuatan dan kejantanan bagi prajurit namun makanan ini terlarang untuk kaum wanita dan anak-anak karena dianggap bisa meracuninya nomor 1 bawang putih kepercayaan kuno di rumania meyakini bawang putih sebagai tanaman ajaib pada perayaan festival santro andreas bawang putih digantungkan di rumah-rumahnya sarinya dioleskan di jendela maupun di pintu tujuannya adalah untuk mengusir moroi dan strigoi roi jahat yang menjadi inspirasi vampir versi bram stalker di masa lalu tanduk hewan ternak pun diusap dengan cairan bawang putih agar tidak dimangsa oleh strigoi strigoi adalah roh jahat yang bangkit dari dalam kubur menurut mitologi rumania strigoi dapat hidup bersama manusia melalui benda-benda tertentu strigoi bisa mengubah wujudnya menjadi binatang nah barusan tadi itu adalah 10 bahan pangan yang diyakini sebagai keajaiban dari para dewa memang ada yang berdasarkan aroma, rasa, bahkan teksturnya menurut kamu gimana guys? kalau di jaman modern seperti sekarang kamu suka mengolahnya menjadi apa? tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini oke dan sebelum ditutup jangan lupa untuk bagikan video ini jika kamu suka video-video seperti ini dan stay tune terus di channel bicara karena video selanjutnya akan lebih seru lagi oke terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax